Dari sekian banyak kasus perselingkuhan yang saya tangani ya, saya itu mengumpulkan beberapa sikap yang khas dilakukan oleh suami yang sedang selingkuh. Dan di sini saya akan bagikan 4 sikap yang khas ya, yang biasa dilakukan suami yang selingkuh. Ya, Anda tentu tidak ingin terus-terusan diselingkuhi dan dihianati oleh suami yang Anda cintai, bukan? Ya, apa Anda rela bila seumur hidup suami Anda itu terus menghianati Anda? Ya, faktanya sabar saja tidak cukup. Anda juga wajib melakukan ikhtiar, baik secara lahir maupun secara batin, agar suami Anda itu bisa kembali kepada Anda lagi. Nah, salah satunya yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah yang menguasai hati suami Anda. Nah, untuk itu Anda bisa mengamalkan zikir dengan menggunakan tasbih ke rumah ar-Rahman sebagai medianya. Ya, insya Allah, energi positifnya membantu membersihkan aura dalam rumah tangga Anda. Nah, energi dari tasbih ini murni, alami, dan bekerja secara halus. Sehingga suami Anda bisa diluluhkan tanpa dia sadari. Ya, tidak ada unsur kesyirikan ya, bantuan jin atau makhluk apapun. Semuanya murni karena pertolongan Allah. Nah, bagi Anda yang berminat, silakan Anda bisa langsung saja menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat dunia yang dirahmati Allah. Ya, setiap orang yang selingkuh itu pasti menyembunyikan sesuatu. Nah, menyembunyikan bangkai. Dan tentu saja rasanya tidak nyaman bukan naik. Karena itu sikap mereka jadi aneh dan di luar kebiasaan. Nah, tentu saja tujuannya untuk menutupi bangkai tersebut agar tidak tercium oleh Anda. Nah, biasanya suami yang sedang selingkuh itu, yang pertama nih, dia akan suka marah-marah dan suka menyalahkan pasangan sahnya. Ya, jadi hal-hal kecil yang harusnya bisa dibicarakan atau tidak perlu dianggap serius itu mendadak jadi hal yang sangat serius baginya. Lalu dia akan menjadikan bahan untuk menyalahkan istri. Ya, kalaupun tidak ada yang salah di diri istri, suami biasanya akan berusaha mencari celah kesalahan Anda. Supaya dia bisa marah-marah dan terus menyalahkan Anda. Nah, ini dia lakukan untuk membuat Anda itu fokus pada kesalahan-kesalahan yang dia tuduhkan ke Anda. Sehingga Anda tidak sempat untuk curiga. Nah, yang kedua, mendadak sering menyembunyikan HP-nya. Nah, ini sikap yang paling khas ya dari suami yang sedang selingkuh. Karena bila biasanya dia terbuka soal HP, Anda mau pinjam HP-nya pun dia santai. Ya, Anda mau ambil dan main-main dengan HP-nya pun oke, silahkan aja gitu. Lalu, mendadak dia tiba-tiba tidak mengizinkan Anda pegang-pegang HP-nya. Nah, itulah sikap khas suami yang sedang selingkuh. Tapi, lain cerita nih, kalau dari awal suami Anda memang tidak mengizinkan Anda otak-atik HP-nya. Nah, ini beda kasus ya. Nah, kemudian yang ketiga, banyak alasan. Nah, jadi suami yang selingkuh itu selalu banyak alasan. Jadi, sebelum bertemu dengan Anda, dia akan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu ya bagaimana menjawab pertanyaan dari Anda. Nah, sekali dua kali ya mungkin kata-katanya masih masuk akal ya. Tapi, nanti lama-lama ya Anda akan merasa, kok alasannya ini tidak masuk akal ya? Kok aneh ya? Mau percaya kok susah ya? dan sebagainya. Nah, lalu yang keempat, ini tidak semua ya. Tapi, ada juga kasus yang seperti ini. Jadi, suami yang selingkuh itu biasanya cemburunya tuh berlebihan. Bahkan, cemburu buta. Nah, misalnya nih, Anda ngomong biasa nih sama teman Anda ya, laki-laki nih. Biasa aja gitu. Nah, dia tuh langsung cemburu dan seuzun kepada Anda. Nah, sikap ini tuh biasanya agar dia punya dalih untuk menyalahkan Anda. Supaya Anda tidak sempat curiga ke dia. Atau supaya dia punya alasan untuk membenarkan perselingkuhannya. Nah, itu tadi ya, empat sikap khas suami yang sedang selingkuh pada istri syahnya. Nah, bila suami Anda punya sikap yang seperti ini, saran saya Anda tidak perlu terdoa emosi ya. Yang penting Anda tetap waspada. Dan, bila Anda mengalami hal ini, lalu Anda merasa butuh solusi yang sesuai dengan kasus yang Anda alami saat ini, silahkan, Anda bisa langsung saja konsultasikan dengan saya di nomor yang ada di bawah ini. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!